DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sulawesi Selatan, menggelar aksi di kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pengusaha hotel dan restoran ini menyampaikan aspirasinya terkait dana hibah pariwisata untuk hotel dan restoran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tak kunjung cair. Mereka pun meminta dukungan politik dari DPRD agar merekomendasikan pejabat wali Kota Makassar untuk mengambil kebijakan diskresi agar dana hibah pariwisata bisa cair. Menurut Ketua DPD PHRI Sulawesi, Anggiat Sinaga, dana hibah pariwisata ini menjadi polemik lantaran pengusaha hotel dan restoran di Kota Makassar yang belum menerima dana hibah pariwisata tahun 2020 dari 100 kota di Indonesia. Dana hibah pariwisata untuk pemulihan ekonomi nasional semestinya dibagikan ke pengusaha hotel dan restoran pada tahun 2020. Namun hingga tahun 2021 belum juga dibagikan. Adapun kendalanya diakui lantaran terkait administrasi. Adapun dana hibah untuk Kota Makassar sebesar Rp48,4 miliar, di mana hotel dan restoran memperoleh 70 persen atau sekitar Rp34 miliar, sementara 30 persen untuk pendampingan pemulihan ekonomi. PHRI Sulawesi Selatan bahkan mengancam. Apabila dana hibah tidak dicairkan, maka pihaknya akan menunda pembayaran pajak hotel dan restoran pada bulan Maret mendatang, serta melakukan class action. Jika sampai akhir bulan ini dana hibah itu tidak disairkan, maka pada bulan, apa, pajak bulan, apa, Maret, kami akan tunda. Ini menjadi sebuah komitmen kami agar pemerintah betul-betul melihat kepentingan yang betul-betul kami harapkan. Dan itu sudah ada, sisa dibagikan saja. Persoalannya adalah hanya persoalan 2021, harusnya ada sebuah kebijakan yaitu diskresi. Dan hari ini kami datang ke Dewan ini, DPRD Makassar, minta dukungan politik, agar Dewan juga mengeluarkan dukungan untuk diskresi kepada kebijakan yaitu pemerintah. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Lauren, sangat menyayangkan terkait adanya dana hibah yang digelontorkan pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik. Pihaknya menganggap hal ini sebagai perseden buruk, apalagi pembagian dana hibah pariwisata untuk hotel dan restoran terhambat persoalan administrasi. Ia pun mengharapkan kejadian serupa tidak terulang. Pihaknya mengatakan mendukung upaya PHRI selama mengacu pada perundangan yang berlaku, ada pun terkait polemik dana hibah pariwisata akan dibicarakan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi di DPRD. Sangat menyayangkan ketika ada dana hibah yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, khususnya kembangkan pariwisata ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini sangat disayangkan, ini menjadi satu presiden yang buruk buat kota Makassar juga. Nah, satu-satunya bisa dikatakan satu-satunya kota yang tidak bisa dicairkan karena tidak mengurusi administrasi dan sebagainya. Ini presiden yang kurang bagus di kota Makassar. Harapan kami jangan sampai terulang. Ada pun juga langkah-langkah berikutnya, kami akan tetap mensupport selama itu mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku. Usai menggelar audiensi dengan Komisi B DPRD Makassar, PHRI Sulawesi Selatan akan melakukan pertemuan dengan pejabat wali kota Makassar. Dari Makassar, Suparman, fajar.co.id melaporkan.